Oke guys, welcome back to my channel di agitnaitha.com What's up guys? Oke, kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang menurut gue perlu diberi sebuah pandangan Atau saran terhadap orang-orang yang menurut gue terlalu fanatis Ya, ini pernah terjadi kepada gue beberapa tahun kebelakang Ya, seperti anak muda yang lain gitu Gue juga sempet fanatik, gue lebih suka pakai sublime dan breaker tipanding not bad plus plus Dan lebih fanatik terhadap tools yang gue gunakan Atau fanatik terhadap cara coding natif dibanding framework Atau gue juga pernah lebih fanatik ke web programming dibanding dengan desktop programming Atau bahkan gue sempet antipati sama yang namanya bahasa java Karena menurut gue kayak terlalu ribet untuk hanya menampilkan hello world gitu Terlalu ribet dan waktu pun berlalu ya Kayak gue mulai menemukan bagian-bagian yang seharusnya gue lakukan dari dulu gitu ya Ada pandangan-pandangan gue yang ternyata salah Dan seharusnya gue bisa dengerin pendapat yang lain gitu ya Dibanding dengan menyanggahnya sekaligus gitu Mungkin orang itu ngomong ada benetnya Tapi mungkin juga ada salahnya Kita juga harus tetap self-filtering gitu ya Tapi tetap open mind Kalau lo emang ngerasa sekarang masih ngebanding-bandingin bahasa program Bahasa program terutama ya Kita runtuh deh Gimana sejarahnya bahasa program itu dimulai Jadi pada tahun 1940 Bahasa program itu lahir Kalau gak salah gue baca Dan bahasa program yang keluar pertama kali itu adalah Ya, bahasa assembly Kenapa assembly dibuat? Karena waktu itu komputasi udah ada Tapi kemampuannya masih sangat terbatas Karena memorinya juga yang dipakai masih kecil-kecil kayak gitu Terus pada tahun 1948 Seseorang yang bernama Conrad Jus Nah, dia itu Membuat sebuah paper yang berisikan bahasa program miliknya Yang dinamakan bahasa program itu adalah Plan Kalkul Nah, kemudian pada tahun selanjutnya Mungkin kita baru nge Ini ada bahasa program yang mungkin udah sering banget kita denger Pada tahun 1949 itu muncul bahasa C Nah, bahasa C ini yang sampai saat ini menjadi Apa ya? Menjadi akarnya gitu ya Beberapa bahasa program yang sering kita pakai Nah, setelah bahasa C ini keluar Muncul lah sebuah Apa ya? Sebuah programming yang berparanigma fundamental Itu pada tahun periode 1967 sampai 1978 Nah, jadi dari tahun 1949 itu lumayan jauh ada perkembangan menuju si fundamental ini Nah, mungkin yang kita kenal di bahasa-bahasa itu Yang agak-agak mungkin kita tahu ya Itu adalah bahasa SKL, Pascal, yang kayak gitu-gitu lah Terus berkembang lagi tuh pada tahun 1980 Nah, pada tahun ini itu difokuskan sama Lebih ke performa gitu ya Jadi bahasa programnya dikembangkan lagi Bukan cuma fundamentalnya aja Tapi dikembangkan ke performa Di sini muncullah C++ Yang paling populer deh ya C++ sama Pearl gitu Nah, kemudian pada tahun 90-an Nah, itu baru muncullah bahasa-bahasa program yang Yang lebih visual gitu Yang lebih bahasa tingkat tinggi lagi Yang kita kenal kayak JAPAP, PHP Visual Basic, C-SARP Oke, jadi itu sejarahnya ya Jadi, kenapa mereka dibuat berbeda-beda Karena memang tujuannya berbeda-beda Kadang, gue tuh nggak ngerti ya Sama orang-orang yang suka membandingkan Antara bahasa program satu dan bahasa program lain Memang ada kelebihan dan kekurangannya Tapi kalau kita runtuh dari sejarahnya Mereka diciptakan untuk keperluan yang berbeda Yang satu, diciptakan perkembangannya Karena ada terasa kekurangan gitu ya Kekurangan apa dia tambah Tapi juga tetap yang lama juga bukan berarti Semuanya buruk gitu Contoh misalkan kita Suka ngebandingin PHP sama Apa gitu Ruby atau Python gitu Wah, PHP cuma bisa web doang Ya, karena PHP dibuat Itu untuk tools Bahkan si penciptanya bilang Kalau PHP ini dibuat untuk memudahkan aja Kalau menurut lo nggak efektif Ya udah, jangan dipakai Itu menurut si pembuatnya itu Kayak misalkan Python Ya dibuat, biar dipakai gitu ya Biar simple aja Kayak Ruby dipakai Untuk manage file Ya biar cepat aja Kayak C dipakai, masih dipakai gitu ya Karena emang lebih detail aja Ada orang yang pakai Java Dipakai ya karena Memang bisa multi-platform aja gitu Jadi, semua bahasa program Itu akarnya sama Jadi, menurut gue nggak usah terlalu fanatik Terhadap satu bahasa program Justru Harusnya lo mau terima gitu ya Mau terima Saran memasukkan orang lain Apa sih kelebihannya Apa sih kekurangannya Bukannya kalau kita tahu Lebih banyak tentang bahasa program Kita jadi lebih jago ya Bukan jadi kelihatan lebih bodoh gitu Atau gimana sih Gue nggak ngerti Yang jelas buat gue Kenapa harus jadi fanatik gitu Bukannya semua bahasa program Itu juga basicnya sama kan Tetap looping Tetap stack Tetap array Cuman Ya Kebutuhan dan cara penulisan Ananya aja yang beda Kalau logiknya tetap sama Yang harus kita perdalami Justru algoritmanya gitu Sekarang masalah framework nih Apa sih sebenarnya itu framework Jadi, menurut Wikipedia Gue baca ya Kalau bahasa Inggris Takut Jadi, miss In computer programming A software framework Is an abstraction Jadi, ini sebuah abstraksi Which a software providing Generic functionally Can be selectivity changed By additional user Written code Jadi, ini tuh sebuah abstraksi Dan kumpulan-kumpulan dari Generic-generic fungsi gitu ya Yang sering banget dipakai Yang bisa Apa ya Yang bisa diubah-ubah lagi gitu Dan bisa disusun-susun gitu Additional This providing application Specific software Jadi, framework ini mungkin Gak cocok sama Untuk membangun software ini Framework ini mungkin Gak cocok untuk membangun software ini Jadi, kalau kita ambil Secara rontutan ya Jadi, maksudnya Kalau kita ambil kesimpulan Jadi, si framework ini Semacam rangka kerja Yang awalnya Berasal dari kebiasaan Seseorang untuk menulis Misal penciptanya Framework A adalah si A Karena memang dia Dulu itu Sering bikin program A Misalkan Karena dia sering banget gitu ya Oh, udah tau celah-celahnya Makanya dia bikin framework Framework itu berasal dari mana patokannya Ya, berasal dari cara nulisnya dia awalnya gitu ya Kemudian dikembangkan Dan dikontribusi sama Si forum-forum gitu Atau apa Nah Yang jadi permasalahan adalah Kenapa sih orang selalu Fanatik terhadap framework Misalnya, bukan cuma Seputar framework aja sih ya Tapi, kayak Antara framework 1 Dia bandingkan dengan framework 2 Sudah jelas yang bikin itu Orang yang berbeda Nggak semua orang itu Pola pikirnya sama gitu Karena kita udah punya aturan dasar Itu algoritma Bukan berarti Cara nulisnya Apa yang dipikirkan Itu harus sama dengan Pemikiran orang lain gitu Toh, 3 tambah 6 aja 9 Tapi, angka 9 itu Bukan harus 3 tambah 6 aja 5 tambah 4 juga 9 gitu Intinya, seperti itulah Jangan terlalu fanatik Gue punya Beberapa temen yang sangat fanatik Terhadap Framework A Dibanding framework B Tapi Ya, itu pilihan mereka Buat gue Semuanya sama Framework itu adalah Cuman kebiasaan coding aja Ya, sebenernya Kalau kita runtuh Belajar framework itu Justru lebih mudah Kenapa? Karena udah ada dokumentasinya Gitu Jadi, yang harusnya didalami Adalah Sudokodenya Jadi Logikanya Yang harus kita lebih Berdalam Gitu Nah, ada yang lebih lucu lagi Ada orang-orang yang Sangat fanatik Anti Bukan fanatik ya Anti gitu Sama framework Gue Nggak mau pakai framework Gue lebih suka Pakai Bahasa program Native Misalkan Python-nya native Itu PNAP-nya native Ruby-nya Nggak mau pakai Ruby on Rails Ya udah Dia mau native aja Tidak ada yang salah Dengan itu Gitu Karena memang Framework itu Diciptakan Untuk mempercepat aja Kalau sekiranya Kalian bisa Ternyata lebih Bisa lebih cepat Lebih aman Gitu ya Untuk membangun Sebuah software dengan native Kenapa tidak Bikin native aja Gitu Kalau kalian merasa Udah pede Tapi Balik lagi Menurut gue Nggak ada salahnya Untuk dengerin Pendapat orang lain Gitu Dan Nggak ada salahnya Karena Lu denger juga Dapat ilmu Dari orang lain Menurut gue Ya Ada bagusnya Kita juga belajar Gak cuman keke Untuk belajar native Tapi ada juga Temen gue Yang sangat fanatik Dengan framework Dia selalu Kayak Semacam ngeledek Ngapain sih pakai native Kayak zaman Oh banget gitu Sekarang kan udah Serba framework Serba apa Gitu Harusnya kita tinggal Pakai library Library Atau apa Ya Bener juga sih Tapi Make sense Gue pernah nemu kasus Jadi Si orang itu Sebenernya Bahas Di dalam satu Bahasa program Di core frameworknya Itu cuman Salah Bukan salah kali ya Mungkin dia lupa Download Atau salah Nge-forb Dari mana gitu Cuman salah satu Code aja Temennya Nyaranin Temennya Itu nyaranin Yaudah lah Ganti framework yang lain Aja Itu jelek Pas gue terus Suri Karena memang Cuman satu Elemen Di corenya itu Cuman Ya hilang satu Aja gitu Hilang satu Dan Kalau lo baca Dan lo perbaiki Yaudah gitu Akan jadi masalah besar Karena memang Mindset kita Udah terjebak Sama framework Untuk orang-orang Untuk orang-orang Kayak gini Sorry Tapi Gue Bisa Jadi Akhirnya Gue Bisa berkesimpulan Kalau Orang yang Apa ya Namanya Orang yang Suka native Itu Algoritmanya Lebih Apa ya Lebih tajam Daripada Orang-orang yang Pake framework Kenapa Karena untuk Memfilter sesuatu Untuk Mengolah satu data Orang-orang yang Suka native Ini Kadang Algoritmanya Lebih tajam Karena mereka Udah terbiasa Untuk Melakukan itu Berada dengan Orang yang Pake framework Kadang Algoritmanya Gak begitu Tajam Tapi Kelebihannya Orang yang Suka pake framework Ini Dia mau Baca Dia Bener-bener Orang yang Mau baca Dan mau Belajar Oh ini Ada perkembangan Dia lebih 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 Cekatan Menerima Sebuah Perubahan Dibanding Dengan Orang yang Selalu Serius Dengan Native Nah Buat Gue Keduanya Itu Bagus Jadi Sesuatu hal Yang Berbeda Yang Gak Bisa Sebenarnya Gue Bandingkan Yang mana Lebih Bagus Dan Yang Lebih Jelek Yang Jadi Salah Di Negara Ini Adalah Cara Penyampaian Dan Cara Penerima Yang Menurut Gue Harus Diperbaiki Kenapa Karena Ketika Kita Mensage Suatu Ide Kepada Orang Lain Kadang Kita Ngerasa Lebih Pinter Daripada Orang Lain Padahal Di Satu Sisi Kita Kita Gak Terlalu Pinter Akan Hal Yang Yang Lain Jadi Apa Ya Cara Penyampaian Kita Kadang Bikin Orang Lain Itu Jadinya Enak Jadi Makanya Dia Gak Mau Belajar Seperti Apa Yang Kita Pelajari Atau Kitanya Aja Yang Baperan Yang Dikasih Tahu Kadang Kita Ngerasa Kalau Dikasih Tahu So Jago Banget Ya Udah Kalau Misalkan Temen Lu Niat Banget Untuk Ngajarin Lu Susah Terima Aja Kan Gak ada Salahnya Juga Kalaupun Dia memang Salah Yaudah Terima Dulu Aja Maksudnya Kita Juga Tahu Kalau Misalkan Dia Salah Kita Bisa Ingatkan Dia Lain Waktu Atau Dengan Cara Pembuktian Apa Gak Usah Selalu Berdebat Karena Cuman Beda Cara Untuk Menyelesaikan Tugas Aja Gitu Ya Tapi Namanya Di Planet Namex Inilah Mungkin Yang Yang Buat Kita Gak Pernah Bisa Berkembang Di Negara Lain Ya Yaudah Sih Itu Menurut Gue Jadi Ya Nama Gue Agit Gue Suka Algoritma Tapi Gue Pake Framework See Keep Coding